Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel Matlab Untuk mendukung program belajar dari rumah pada masa new normal ini Insya Allah channel ini akan membahas materi-materi matematika yang dipelajari di sekolah Pada video ini kita akan belajar salah satu materi yang dipelajari di kelas 10 matematika wajib Yaitu nilai mutlak Oke kita langsung aja ke konsepnya Oke sekarang kita bahas konsep nilai mutlak sebagai jarak Nah bagi kalian kelas 10 tentunya ini materi baru ya Karena di SMP kita gak belajar tentang nilai mutlak Kita awali dengan memahami simbol nilai mutlak Oke ini nilai mutlak itu ditulis dengan geris lurus kiri dan kanan Misalkan kayak gini ini dibacanya mutlak X Ini dibacanya mutlak P Jelas ya Nah itu penulisan nilai mutlak Sekarang kita akan mencari nilainya Berapakah nilai dari mutlak 3 misalkan Nah biar simpel biar kalian gampang ngertinya Kita pelajari dulu dengan konsep jarak Mutlak 3 ini artinya berapakah jarak angka 3 dari 0 Ya berapakah jarak angka 3 dari 0 pada garis bilangan Jadi kalau kita tulis pakai garis bilangan Oke Dari 0 Dari 0 ke angka 3 ini jaraknya berapa? Ayo berapa? 1, 2, 3 Lihat 1, 2, 3 Oh ternyata ini jaraknya adalah 3 satuan Berarti mutlak 3 itu nilainya adalah 3 Gampang kan? Berapakah nilai mutlak negatif 4? Pakai jarak lagi Sama Berarti berapakah jarak negatif 4 dari 0 Kalau kita buat garis bilangan lagi Dari 0 ke negatif 4 0 nya di kanan negatif 4 itu di kiri Ya ini jaraknya berapa? Ya positif 4 Gitu Ini jaraknya 4 nih Oh berarti mutlak negatif 4 itu nilainya adalah 4 Lagi Berapakah nilai mutlak negatif 6? Ayo berapa? Dari 0 ke negatif 6 Ya dari 0 ke negatif 6 ini jaraknya berapa? Jaraknya 6 satuan Berarti ini nilainya adalah 6 Nah kalau kita perhatikan Mutlak 3 itu nilainya 3 Mutlak negatif 4 itu positif 4 Mutlak negatif 6 positif 6 Bilangannya kan sama hasilnya Cuman tandanya selalu positif hasilnya Oke hasilnya selalu positif Jadi nilai mutlak itu bisa kita artikan sebagai alat untuk mempositifkan Jadi berapapun isinya itu hasilnya selalu positif Contoh Misalkan kalian diminta Berapakah nilai dari mutlak negatif 2020? Wah ini berapa nih? Hasilnya ya pasti positif 2020 Tanpa kita buat garis bilangan lagi Berapakah nilai mutlak dari 2019? Kalau sudah positif ya tetap positif 2019 Gampang kan? Nah itu konsep nilai mutlak Sebagai jarak Sekarang gimana kalau soalnya kayak gini Mutlak X Sama dengan Berapa ya? 6 Berapakah nilai X? Berapa nilai X? Agar mutlak X ini nilainya 6 Kalau kita lihat konsep jarak lagi Ini artinya Berapakah nilai X? Berapakah bilangan X yang berjarak 6 dari 0? Berjarak 6 dari 0 Kalau kita buat garis bilangan Ya Dari 0 berjarak 6 Berjarak 6 dari 0 itu kan bisa ke kiri ke kanan Ke kanan dulu Kalau ke kanan Berarti dari 0 berjarak 6 Ya pasti disini positif 6 Ya enggak? Dari 0 berjarak 6 ke kiri sekarang Ke kiri Disini berapa? Negatif 6 Ini jaraknya harus 6 Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 6 Atau X sama dengan negatif 6 Bisa dua nilai X Coba teman-teman masukin Kalau X nya 6 Mutlak 6 ya 6 Kalau X nya negatif 6 Mutlak negatif 6 ya 6 Jelas kan? Oke Nah Sekarang gimana kalau kayak gini soalnya Mutlak X Dikurangi 2 Sama dengan 4 Berapa nilai X nya? Ayo gimana tuh? Berapa nilai X nya? Nah Kalau kayak gini Ini artinya Berapakah bilangan X yang berjarak 4 dari 2? Ya Dari 2 Berjarak 4 dari positif 2 Jadi bukan dari 0 lagi Dari positif 2 Berjarak 4 4 ke kanan Berapa? Jaraknya harus 4 ya 4 ke kanan berarti disini berapa? 6 4 ke kiri Disini berapa? Ayo 4 dikurangi 2 Atau 2 dikurangi 4 Negatif 2 Ya enggak? Ternyata nilai X yang menuhi adalah X sama dengan negatif 2 Atau X sama dengan positif 6 Kita buktikan ya Kita ganti Coba Kalau X nya negatif 2 Kita masukkan ke sini Negatif 2 X nya ganti negatif 2 Dikurangi 2 Berapa tuh? Negatif 4 Mutlak negatif 4 Ya positif 4 Sekarang coba X nya ganti dengan 6 6 dikurangi 2 Sama dengan Mutlak 4 Mutlak 4 Ya positif 4 Sesuai kan? Jelas ya? Lagi Kita coba lagi Mutlak X ditambah 3 Sama dengan 5 Ayo Nah kalau gini Mutlak X tambah 3 Itu sama aja dengan Mutlak X Dikurangi negatif 3 Ya Sama dengan 5 Kalau disini tandanya tambah Teman-teman jadikan dulu kurang Oh berarti Berapa? Bilangan X yang berjarak 5 Dari negatif 3 Berjarak 5 Dari negatif 3 Dari negatif 3 Berjarak 5 Ke kanan Berarti berapa tuh? Berjarak 5 Ke 0 aja Itu udah 3 kan? Berarti Kesini 2 Oke? Saya ulangi Cara ngitungnya Dari negatif 3 ke 0 Jaraknya kan udah 3 Sementara jarak yang kita cari 5 Berarti 2 lagi ke kanan Maka kita peroleh 2 Sekarang negatif 3 Berjarak 5 Ke kiri Disini berapa? Negatif 8 Jadi nilai X yang menuhi adalah X sama dengan negatif 8 Atau X sama dengan positif 2 Ya Kita coba masukkan ya Kesini Kita coba Tadi Persamaannya Mutlak X Tambah 3 Sama dengan 5 Kita ganti X nya dengan negatif 8 Negatif 8 Tambah 3 Sama dengan Negatif 8 Tambah 3 Itu kan negatif 5 Mutlak negatif 5 Positif 5 Bener kan? Sekarang kita ganti X nya dengan 2 2 tambah 3 Mutlak 2 Tambah 3 Sama dengan mutlak 5 Mutlak 5 Nilainya adalah 5 Oke? Gampang kan? Oke Satu contoh lagi ya Ini kita hapus dulu Oke Sekarang bagaimana kalau misalnya Soalnya itu kayak gini 6 Min X Mutlak 6 Min X Sama dengan 3 Nah Kalau tadi kan X nya ada di kiri Sekarang bagaimana kalau X nya ada di kanan Nah Ini teman-teman balik aja Caranya Kita kali negatif dulu Ini teman-teman boleh kali negatif Jadi negatif 6 Min X Negatif 6 Min X Tanda mutlak Sama dengan 3 Negatif kali positif 6 Negatif 6 Negatif kali min X Positif X Plus X Sama dengan 3 Nah yang positifnya di kiri Yang negatifnya di kanan Ini jadi X Kurang 6 Sama dengan 3 Nah ini akan menjadi bentuk Seperti yang tadi lagi Nah kalau kita cari nilai X Itu gini Berapa sih bilangan X Yang berjarak 3 Dari positif 6 Dari 6 Berjarak 3 3 ke kanan Dan berjarak 3 Ke kiri 3 ke kanan Dari 6 berapa coba? 9 kan? Berjarak 3 Dari 6 ke kiri Disini berapa? Positif 3 Jadi dari sini Kita peroleh X sama dengan 9 Atau X sama dengan 3 Jelas ya? Nah habis ini Kita akan belajar Persamaan nilai mutlak Berdasarkan definisi Oke Sekarang kita belajar Definisi nilai mutlak Nah ini matanya penting Karena akan kita gunakan Nanti di Pertidak sama nilai mutlak juga Nah definisi nilai mutlak Itu kayak gini teman-teman Mutlak X Ini bisa Menjadi Sama dengan Dia tetap X Ya Nggak berubah Sesuai isinya Jika di dalam mutlaknya X-nya itu positif Atau 0 Atau bisa kita tulis Lebih dari sama dengan 0 Oke Sekali lagi Kalau isi di dalam mutlaknya Positif atau 0 Maka nilainya sama Dengan nilai mutlak itu Ya Sama dengan nilai ini Apa adanya Nah Akan menjadi negatif X Atau kita kali negatif Jika Di dalamnya Itu negatif Jika X-nya kurang dari 0 Ya Contohnya Berapakah mutlak 7 Karena dia udah positif Isinya 7 Maka nggak kita apa-apain lagi Maka hasilnya tetap 7 Nah ini berdasarkan definisi Gimana kalau mutlak Negatif 7 Kalau hasilnya Atau kalau isinya Negatif Ya Kalau isinya kurang dari 0 Maka kita apain Kita kali negatif Maka ini kita kali negatif Jadi negatif Negatif 7 Maka hasilnya Positif 7 juga Oke Sekali lagi Kalau isi di dalam mutlaknya Positif Maka dia apa-apa adanya Kita tulis lagi Tapi kalau isinya negatif Maka kita kali negatif Itu nilainya Ya Nah Contoh lagi Mutlak 2X Tambah 6 Ini gimana tuh Dia akan sama dengan Tetap 2X Tambah 6 Jika Jika gimana Jika 2X Tambah 6 Jika isi di dalam mutlaknya Positif atau 0 Lebih dari Sama dengan 0 Ya Dan sebaliknya Ini kita kali negatif Akan sama dengan Negatif 2X Tambah 6 Ya Kita kali negatif Atau ini sama aja dengan Negatif kali positif Negatif 2X Negatif kali plus 6 Min 6 Akan sama dengan ini Jika Di dalam mutlak 2X Tambah 6 Nilainya negatif Kurang dari 0 Gitu ya Nah sekarang kita akan coba Beberapa Soal latihan Kita bahas Teman-teman Perhatikan Catat ya Kalau ada yang kurang mengerti Silahkan isi kolom komentar nanti Oke Soal pertama Hasil dari mutlak 13 Dikurangi mutlak Negatif 3 Mutlak 13 Itu nilainya berapa Kalau positif Ya tetap positif kan 13 Dikurangi Mutlak negatif 3 Ini negatif Berarti jadi positif 3 Jadi dikurangi 3 Maka hasilnya adalah 10 Gitu ya Ini sama aja dengan 13 Dikurangi 3 Hasilnya adalah C 10 Oke Contoh kedua Mutlak 12 Per negatif 18 Kali mutlak negatif 6 Nah ini bisa kita sederhanakan ya Caranya Atas dibagi berapa tuh Dibagi 6 ya Atas bagi 6 Bawah bagi 6 Jadi ini Kalau kita sederhanakan Menjadi mutlak negatif 12 Dibagi 6 Itu kan 2 Per 18 Dibagi 6 Itu 3 Jadi mutlak Negatif 2 Per 3 Kali Mutlak Negatif 6 Ingat mutlak itu Mempositifkan Jadi karena ini dimutlakan Berarti hasilnya positif ya 2 Per 3 Kali Negatif 6 Juga sama Dimutlakan Jadi positif 6 Gitu 2 kali 6 12 12 Dibagi 3 4 Jadi jawabannya adalah Positif 4 D Simpel kan Oke Contoh ketiga Untuk X sama dengan Negatif 3 Nilai mutlak 6 Dikurangi mutlak Mutlak X Dikurangi 5 Adalah Nah ini tinggal kita ganti aja Nilai X nya dengan Negatif 3 Jadi ini sama aja dengan Mutlak 6 Dikurangi Mutlak Ini mutlaknya ada beberapa ya Mutlak Mutlak X X nya teman-teman ganti dengan Negatif 3 Mutlak negatif 3 Dikurangi 5 Oke Nah kita kerjakan dulu Yang dari dalam Ini berarti Mutlak 6 Dikurangi mutlak Mutlak negatif 3 Kan positif 3 Ya 3 Dikurangi 5 Ini juga masih dalam mutlak Di luarnya ini masih mutlak lagi Sama dengan mutlak 6 3 Dikurangi 5 Itu negatif 2 Dikurangi mutlak negatif 2 Ya Sama dengan 6 Dikurangi mutlak negatif 2 Positif 2 6 Dikurangi 2 4 Mutlak 4 Ya 4 Jadi jawabannya adalah E Oke sekarang kita ke contoh keempat Jika Fx sama dengan mutlak 4x dikurangi 8 Maka F negatif 1 sama dengan Nah disini diketahui Fx sama dengan mutlak 4x dikurangi 8 Kita akan mencari nilai F negatif 1 Caranya kita ganti aja X nya dengan negatif 1 Maka ini akan menjadi mutlak 4x berarti 4x negatif 1 dikurangi 8 gitu Sama dengan 4x negatif 1 negatif 4 dikurangi 8 Masih dalam tanda mutlak Negatif 4 dikurangi 8 negatif 12 ya Mutlak negatif 12 ingat mutlak itu mempositifkan jadi hasilnya ini positif 12 ya Hasilnya adalah positif 12 jawabannya D Oke lanjut ke contoh kelima Nilai dari mutlak negatif 20 tambah 2x tambah x kuadrat Untuk x sama dengan negatif 5 adalah Nah x nya tinggal kita ganti aja dengan negatif 5 ya Maka ini akan menjadi mutlak negatif 20 ditambah 2x itu berarti 2 kali x nya kita ganti negatif 5 Ditambah x kuadrat sama disini x nya kita ganti lagi negatif 5 dikuadratkan Sama dengan mutlak negatif 20 ya 2 kali negatif 5 negatif 10 berarti ini akan kurang 10 Ditambah negatif 5 dikuadratkan plus 25 Sama dengan negatif 20 dikurangi 10 itu negatif 30 Negatif 30 ditambah 25 negatif 5 Negatif 5 dimutlakkan jadi positif 5 Jadi jawabannya adalah D Oke kita lanjut ke contoh ke 6 Untuk x lebih dari 3 Bentuk aljabar dari mutlak 3-x adalah Nah ini kita pakai definisi ya teman-teman Masih ingat definisinya Mutlak x itu sama dengan Kalau x nya positif dia tetap x Jika gimana tadi? Jika x nya positif atau 0 X lebih dari sama dengan 0 Tapi kalau di dalamnya negatif Dia kita kali negatif Menjadi negatif x Ya jika x nya negatif Oke Nah dari sini kita harus ngecek Kalau x lebih dari 3 kita masukkan ke sini Hasilnya positif apa negatif gitu Ya Ambil lah x lebih dari 3 kita ambil misalkan x nya 4 aja Ya kita ambil x nya 4 Coba kalau 3 dikurang 4 Negatif kan? Ya gak? Ternyata disini isinya itu negatif Kurang dari 0 Kalau negatif Tadi gimana? Menjadi Kita kali negatif lagi Maka mutlak 3-x Karena isinya itu negatif Untuk x lebih dari 3 Maka kita kali negatif Menjadi negatif 3-x gitu Ya Gimana kalau kita kali negatif? Negatif kali 3 Negatif 3 Negatif kali negatif x Plus x Atau boleh kita tulis X kurang 3 Jadi jawabannya adalah D Oke Kita masuk ke contoh ketujuh Untuk x kurang dari setengah Bentuk aljabar 3-6x adalah Nah ini sama Kita pakai definisi juga Kita masukkan x yang kurang dari setengah Kita cek dia hasilnya positif atau negatif ya Saya ambil Kalau kurang dari setengah Biar gampang X nya 0 aja Ya 0 kan kurang dari setengah Coba kita ganti x nya dengan 0 Berarti 3 dikurangi 6 kali 0 0 3 dikurangi 0 Positif 3 Oh ternyata hasilnya itu positif Ya Jadi Kalau hasilnya positif Hasilnya ya ini lagi Ya Jadi mutlak 3-6x Untuk x kurang dari setengah Ternyata hasilnya itu positif Jadi nggak kita apa-apain lagi Kita tulis lagi 3-6x Jadi hasilnya ini Ya 3-6x Jawabannya adalah C Oke sekarang kita ke contoh ke delapan Mutlak akar 2 dikurangi akar 5 Sama dengan Nah ini kita perlu tahu hasilnya itu akan negatif atau positif ya Kita pakai definisi disini Lihat akar 2 Akar 2 itu kan lebih kecil daripada akar 5 kan Ya nggak Jadi otomatis kalau akar 2 dikurangi akar 5 Ini pasti hasilnya itu negatif Pasti hasilnya negatif Kalau negatif diapain coba Berdasarkan definisinya Kita kali negatif Maka Mutlak akar 2 dikurangi akar 5 Ini karena hasilnya negatif Maka hasilnya nilainya itu kita kali negatif Menjadi negatif akar 2 dikurangi akar 5 Negatif kali akar 2 Negatif akar 2 Negatif kali negatif akar 5 Menjadi plus akar 5 Atau ini bisa kita balik Menjadi akar 5 Min akar 2 Mana yang ada? Yang sama Yang ini ya Negatif akar 2 plus akar 5 Sama kan? Jadi jawabannya adalah C Oke sekarang kita bahas contoh ke 9 Tentukan nilai X dan Y dari persamaan ini Mutlak X min Y Ditambah mutlak 2 X min 6 Sama dengan 0 Nah ini tandanya itu tambah Sekian Ditambah sekian hasilnya itu 0 Yang pasti nggak mungkin Ini negatif ya Mutlak itu nggak mungkin negatif Mutlak itu 0 atau positif Nah seandainya lebih dari 0 Dijumlahkan hasilnya 0 Itu nggak mungkin Jadi yang mungkin Itu sebelah sini nilainya 0 Yang sebelah sini nilainya 0 juga Oke Jadi kemungkinannya Kemungkinannya itu kayak gitu Jadi X min Y Sama dengan 0 Dari sini kita peroleh X sama dengan positif Y Nah dari sini 2X min 6 sama dengan 0 2X sama dengan positif 6 X sama dengan 6 dibagi 2 X nya 3 Jadi Y nya berapa? X kan sama dengan Y Maka Y sama dengan 3 juga Nah ini nilai X dan Y yang menuhi Kita coba ya Kalau X dan Y nya kita ganti dengan 3 Berarti 3 dikurangi 3 kan 0 Kemudian ini X nya 3 2 kali 3 6 dikurangi 6 0 juga Maka kalau kita jumlahkan hasilnya 0 Sesuai ya Jadi jawabannya X sama dengan 3 Y sama dengan 3 3,3 Ini himpunan penyelesaiannya Oke lanjut ke contoh ke 10 Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini Mutlak X tambah 4 Dikurangi 4 kali mutlak negatif 3 Sama dengan 3 Nah ini mutlak negatif 3 kan tau ya Nilainya berapa? Positif 3 kan? Langsung aja kita ganti Jadi ini menjadi mutlak X tambah 4 Dikurangi 4 kali Mutlak negatif 3 itu 3 Sama dengan 3 Jadi mutlak X tambah 4 Negatif 4 kali 3 Negatif 12 Sama dengan 3 Mutlak X tambah 4 Sama dengan Negatif 12 Pindah ruas ke kanan Menjadi 3 tambah 12 Berapa? Nah ini penyelesaiannya Teman-teman bisa pakai konsep jarak Atau ada cara cepat juga ya Kayak gini nih Seandainya mutlak P sama dengan K Maka nilainya itu P sama dengan positif K Atau P sama dengan negatif K Oke? Kita juga bisa pakai cara ini Nah Jadi disini X tambah 4 Eh Jadi disini X tambah 4 Sama dengan positif K Berarti positif 15 Maka X-nya berapa? X-nya itu 15 Dikurangi 4 X-nya adalah 11 Atau P sama dengan negatif K P-nya itu yang ini ya Atau X tambah 4 Sama dengan negatif K K-nya itu 15 Negatif 15 Jadi X-nya berapa? X-nya itu negatif 15 Dikurangi 4 X-nya adalah negatif 19 Nah ini nilai X yang memenuhi Nah kalau kita pakai konsep jarak Ya X tambah 4 Sama dengan 15 Itu kan sama aja dengan gini X dikurangi negatif 4 Sama dengan 15 Artinya berapa bilangan X yang berjarak 15 Dari negatif 4 Dari negatif 4 Berjarak 15 Dari negatif 4 ke 0 Jaraknya sudah 4 kan Berarti kita butuh 11 lagi Ya disini 11 Nah ke kiri Dari negatif 4 Berjarak 15 lagi Berjarak 15 Berapa tuh? Berarti negatif 19 kan Oke Jadi X-nya itu 11 Atau negatif 19 Sesuai Jadi teman-teman bisa pakai cara yang ini Atau bisa juga pakai konsep jarak Oke lanjut Contoh 11 Tuliskan bentuk sederhana Dari mutlak 3 X-6 Dikurangi mutlak X-4 Kali mutlak X tambah 1 Untuk X lebih dari negatif 2 Kurang dari 4 Nah ini pakai definisi lagi Kita lihat ini hasilnya positif atau negatif Untuk interval ini Untuk X antara 2 dan 4 Disini saya ambil aja X-nya 3 Yang memenuhi Sebenarnya X-nya ini Tidak terbatas bilangan bulat Sebenarnya bisa aja 3,5 3,4 Disini saya ambil 3 aja bilangan bulat Kita coba masukkan ke sini Hasilnya positif atau negatif Oke Untuk X sama dengan 3 Coba 3 kali 3 9 9 dikurangi 6 Itu positif 3 Oh ternyata positif Masukkan juga ke sini X-nya 3 3 dikurangi 4 Oh ternyata disini negatif 3 tambah 1 Positif Disini positif Dan ingat Definisi Kalau Isi di dalam mutlaknya positif Tidak kita apa-apain lagi Kita tulis lagi ya Jadi disini Mutlak 3 X-6 Ya sama aja dengan 3 X-6 Karena hasilnya positif Dan berdasarkan definisi Kalau nilainya negatif Kita kali negatif Jadi dikurangi Ini negatif Kita kali negatif Negatif X-4 Kita kali negatif Ini hasilnya tadi positif Berarti tidak kita apa-apain lagi Kita tulis lagi X tambah 1 Gitu ya 3 X-6 Disini negatif Kali negatif Menjadi Plus X-4 Kali X-1 Sama dengan 3 X-6 Ditambah Ini kita kalikan ya X kali X X kuadrat X kali 1 Plus X Negatif 4 Kali X Negatif 4 X Negatif 4 Kali 1 Min 4 Oke Kita buka aja kurungnya Tidak berubah tanda Kenapa? Karena disini Tandanya positif Plus Jadi kita peroleh X kuadrat Kemudian 3 X Ditambah X 4 X 4 X Dikurangi 4 X Oke Berarti habis Saya ulangi 3 X Ditambah X 4 X Dikurangi 4 X Oke Disini X-nya habis Tinggal Negatif 6 Dikurangi 4 Itu negatif 10 Negatif 10 Jadi Bentuk sederhana Dari bentuk ini Adalah X kuadrat Min 10 Oke lanjut Ke contoh 12 Tentukan penyelesaian Dari persamaan Mutlak X Tambah 7 kuadrat Dikurangi 3 Kali mutlak X Tambah 7 Dikurangi 4 Sama dengan 0 Nah Disini kita akan Menggunakan persamaan kuadrat Yang udah teman-teman Pelajari di SMP Terlebih dahulu Kita misalkan aja dulu ya Ini kita misalkan Misal Mutlak X Tambah 7 Kita misalkan P aja Jadi setiap Mutlak X Tambah 7 Kita ganti dengan P Jadi mutlak X Tambah 7 kuadrat Ini kita ubah menjadi P kuadrat Dikurangi 3 kali mutlak X Tambah 7 Berarti dikurangi 3P Dikurangi 4 Sama dengan 0 Nah ini persamaan kuadrat Kita Faktorkan Ya Mesti ingat Cara Maktorin persamaan kuadrat Kita cari 2 buah bilangan Kalau dijumlahkan Hasilnya Negatif 3 Kalau dikalikan Hasilnya itu Negatif 4 Berapa? Negatif 4 Dan Positif 1 Min 4 Plus 1 P Min 4 Sama dengan 0 Maka P Sama dengan Positif 4 P plus 1 Sama dengan 0 Maka P Nya adalah Negatif 1 Dari sini kita peroleh P Sama dengan 4 Balikin lagi P nya ubah ke bentuk mutlak P itu apa? Mutlak X Tambah 7 Sama dengan 4 Atau Mutlak X Tambah 7 Sama dengan Negatif 1 Ingat mutlak itu Hasilnya itu Positif atau 0 Sementara di sini Hasilnya negatif Berarti untuk bagian ini Ini jelas Tidak ada yang memenuhi TM Jadi kita tinggal mencari yang ini Teman-teman Mutlak X Tambah 7 Sama dengan 4 Ingat tadi Mutlak P Sama dengan K Berarti P Sama dengan Positif K Atau P Sama dengan Negatif K Jadi dari sini Kita peroleh X Tambah 7 Sama dengan 4 Atau X Tambah 7 Sama dengan Negatif 4 X Tambah 7 Sama dengan 4 Maka X Berapa? 4 Dikurangi 7 X Ini adalah Negatif 3 Bagian sini X Tambah 7 Sama dengan Negatif 4 Maka X Ini adalah Negatif 4 Dikurangi 7 X Sama dengan Negatif 11 Jadi jawabannya adalah X Sama dengan Negatif 3 Atau X Sama dengan Negatif 11 Udah Itu ya Atau teman-teman Bisa juga ini pakai Konsep jarak Dicoba aja ya Berapakah Bilangan X Yang berjarak 4 Dari Negatif 7 Oke Sekarang kita bahas Contoh terakhir Ini contoh Ke 13 Tentukan penyelesaian Dari mutlak X Min 7 Dikurangi mutlak X Min 2 Nah gimana Kalau kayak gini Disini Isi di dalam Nilai mutlaknya Itu beda Nah caranya Kalau sengal bantu Kayak gini Teman-teman cari Pembuat 0 Dari masing-masing Nilai mutlak X Min 7 Pembuat 0 Berapa? X Sama dengan 7 Ya enggak Kalau X nya 7 Itu kan 0 nilainya X min 7 kan 0 Jadi disini Pembuat 0 nya X sama dengan 7 Untuk X min 2 Pembuat 0 nya X nya berapa? X nya adalah Positif 2 Nah sekarang Sekarang kita buat Interval Kita buat Interval Batasannya Yang ini Pembuat 0 nya 2 Kemudian 7 Nah Sebelah sini Berarti dari 2 ke kiri Itu berarti kan X nya kurang dari 2 Ada di sebelah sini Berarti X nya itu Lebih dari Sama dengan 2 Kurang dari 7 Di sebelah kanan 7 X nya Lebih dari Sama dengan 7 Nah kita cek Satu per satu Interval pertama Kita cek dulu Untuk X Kurang dari 2 X kurang dari 2 Ambil sembarang X yang kurang dari 2 Saya ambil X nya 0 Misalkan ya X sama dengan 0 Ini kan kurang dari 2 Masukkan ke sini Coba Coba masukkan X nya ganti dengan 0 0 dikurangi 7 Oh ternyata negatif 0 dikurangi 2 Negatif Karena hasilnya negatif Berdasarkan definisi Diapain Kita kali negatif Ini akan menjadi Negatif X min 7 Dikurangi Negatif X min 2 Sama dengan 3 Negatif kali X Negatif X Negatif kali negatif 7 Plus 7 Ini negatif kali negatif Itu positif kan X min 2 Sama dengan 3 Negatif X Tambah X Itu habis 7 dikurangi 2 5 Sama dengan 3 Ini jelas Tidak ada yang Memenuhi untuk Interval Sebelah sini Sekarang kita Coba Interval Tengah Ya Interval Kedua 2 Kurang dari Sama dengan X Kurang dari 7 Kita ambil X nya berapa Saya ambil X nya 3 X nya kita ambil 3 Coba 3 dikurangi 7 Negatif kan 3 dikurangi 2 Positif Kita coba Karena disini negatif Berarti ini kita kali negatif Negatif X min 7 Dikurangi Ini hasilnya positif Berarti kita tulis lagi aja X Min 2 Sama dengan 3 Negatif kali X Negatif X negatif kali negatif 7 Plus 7 Negatif kali X Negatif X Negatif kali negatif 2 Plus 2 Sama dengan 3 Negatif X dikurangi X negatif 2 X 7 tambah 2 Plus 9 Sama dengan 3 Jadi negatif 2 X Sama dengan 3 Dikurangi 9 Negatif 6 Maka X sama dengan Negatif 6 Dibagi negatif 2 X nya sama dengan 3 Oh ya Ini intervalnya 7 ya Nah Kita cek X nya Sama dengan 3 3 ada di interval ini Tidak Ada kan Berarti memenuhi X sama dengan 3 memenuhi Sekarang Kita cek interval terakhir Interval terakhir adalah X Lebih dari Sama dengan 7 Kita cek X lebih dari Sama dengan 7 Saya ambil X sama dengan 8 Misalkan Masukkan ke sini 8 dikurangi 7 Positif 8 dikurangi 2 Positif Hasilnya positif Jadi tidak Kita kali negatif lagi X Min 7 Dikurangi X Min 2 Ingat Pokoknya kalau positif Kita tulis apa adanya Sesuai yang ada di dalam mutlaknya Sama dengan 3 Kita buka kurungnya X Min 7 Negatif kali positif Negatif X Negatif kali negatif 2 Plus 2 Sama dengan 3 X dikurangi X Habis Negatif 7 Ditambah 2 Negatif 5 Sama dengan 3 Tidak memenuhi Jadi nilai X yang memenuhi Adalah X sama dengan 3 Itu jawabannya X sama dengan 3 Udah Oke Itulah Pembahasan konsep dasar Nilai mutlak Insya Allah video berikutnya Saya akan Ngebahas sifat-sifat Dari nilai mutlak Beserta contoh-contoh Soal Penerapannya Sampai sini dulu Semoga bermanfaat Silahkan share Jika video ini dirasa Bermanfaat Dan mudah dimengerti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton